Saudara percaya tak percaya, bukan sulat, bukan sihir, uang rakyat ditilap pejabat untuk asik foya-foya. Fakta mencengangkan ini terlihat terkuak dalam sidang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Sederat saksi membeberkan keterangan soal permintaan-permintaan ajaib dari SYL kepada anak buahnya, mulai dari perawatan skincare hingga membeli durian senilai 46 juta rupiah. Tak hanya untuk dirinya sendiri, SYL diduga kerap meminta uang untuk keperluan keluarganya. Lantas dari mana uangnya? Ya dari uang anggaran Kementerian Pertanian. Pertanyaan yang selanjutnya saudara kok bisa ya SYL ini pakai uang kementan? Lalu gimana caranya? Nah, Syahrul di sini diduga melakukan korupsi dan pemerasan sejak Januari 2020 hingga Oktober 2023. SYL meminta mantan Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono dan Ex-Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, yang sebagai koordinator pengumpulan uang dari pejabat Eselon I serta jajarannya. Menurut jaksa penuntut umum, para pejabat Eselon I di lingkungan Kementan dengan terpaksa memenuhi permintaan terdakwa karena khawatir terdakwa ini akan marah, kemudian para pejabat ini takut kalau dirinya ini dipindah tugaskan, dimusi jabatan atau dinonjobkan. Caranya macam-macam saudara. Ada saksi yang menyebutkan uang ini dikumpulkan dengan cara menyisihkan biaya perjalanan dinas hingga pemeliharaan kantor. Nah, Esel sendiri didakwa, memeras, memotong pembayaran pegawai dan menerima gratifikasi hingga Rp44,5 miliar. Uang upeti itu harus dicari oleh para pejabat Kementan untuk memenuhi permintaan dari Esel sebagai bos mereka. Ada saja permintaan Esel seperti mungkin yang sudah Anda dengar dan terungkap dalam persidangan, seperti keperluan kurban senilai Rp1,6 miliar dan pemeliharaan apartemen seharga Rp300 juta. Nah, kemudian saudara, menurut ekspendahara pengeluaran Ditjen PSP Kementan, Puguh Hari Prabowo, lima direktorat pernah urunan masing-masing sebesar Rp200 juta untuk kebutuhan umroh SYL. Saksi lain menyebutkan ada permintaan sebesar Rp215 juta untuk membayar tagihan kartu kredit SYL. Sementara itu, mantan subkoordinator pemeliharaan Biro Umum dan pengadaan Kementan, Gempur Aditya mengaku bahkan dirinya pernah mengeluarkan uang sebesar Rp43 juta per bulannya dalam kurun waktu Maret hingga Desember 2021 untuk membayar cicilan mobil Alphard milik SYL. Dari saksi lainnya juga terungkap, saudara, pengeluaran Kementan ini sebesar Rp3 juta perharinya hanya untuk memesan makanan secara online untuk diantar ke rumah dinas SYL. Nah, yang juga menarik perhatian, pembelian durian ini disebut-sebut dalam persidangan SYL. Jaksa, saudara, di sini mengatakan dalam sidang, maksud kami, ini membacakan catatan badan karantina soal pengiriman durian ke rumah dinas SYL. Nilainya bahkan fantastis. Sekali pengiriman bisa di harga belasan hingga yang terbesar adalah Rp46 juta. Sekretaris Badan Karantina Kementan, Wisnu Haryana, mengatakan pernah ada pengiriman 6 kotak durian musangking senilai Rp21 juta. SYL sendiri heran dengan kesaksian Wisnu. Sebab katanya keluarga SYL ini tidak suka makan durian. Hanya SYL yang menyukai buah durian. Keluarga itu, istri anak-anak, cucu, tidak suka durian, Bapak. Bahkan tidak boleh masuk di rumah durian. Saya kira ini perlu saya sampaikan. Yang makan durian cuma saya. Demi Allah Rasulullah. Oleh karena itu, kalau durian dengan jumlah seperti ini, saya terheran-heran saja. Tapi silahkan, saya akan coba tuangkan dalam pembelahan saya. Tidak ada. Bahkan muntah. Saya punya cucu, anak-anak kalau berhadapan gitu. Eits, kalau itu tadi adalah kata SYL. Tapi istrinya Ayun Sriharahat malah bilang kalau dirinya justru menyukai buah durian. Kalau ini dikatakan Ayun saat bersaksi dalam persidangan. Nah lo, kita harus percaya yang mana nih? Kita butuh ketegasan ibu lagi satu kali. Ibu suka makan durian atau tidak? Satu, dua biji suka. Tetapi di dalam rumah tidak boleh ada bau durian. Anak-anak ini muntah. Kalau ada, ya. Jadi kalau memang pengen saya harus keluar. Oh, jadi ibu tidak pernah makan di dalam rumah? Harus keluar? Iya. Mesti di luar ruangan. Tidak boleh ada bau durian. Oke, kita tinggalkan siapa yang suka buah durian. Kemudian ada nama lain, saudara. Nama biduan dangdut Nayunda Nabila. Yang juga beberapa kali kita dengar dalam persidangan SYL. Syahrul disebutkan memakai uang kementan dan merogoh kocek pribadi untuk memberikan hadiah hingga membayar cicilan apartemen Nayunda. Sebagai saksi, Nayunda saat itu mengaku di persidangan bahwa dirinya telah menerima barang mewah dari SYL melalui terdakwa Muhammad Hatta seperti tas balen siaga dan kalung emas. Falsatu saksi yang juga pegawai protokol dan sekretariat kementan, Rini Taoktarini mengungkapkan bahwa SYL ini pernah mengirim bunga dan kue ulang tahun ke Nayunda dengan menggunakan uang kementerian. Mantan sekretaris Badan Karantina Kementan, Wisnu Haryana mengungkap jika SYL ini menitipkan Nayunda sebagai pegawai honorer di Kementan dengan gaji sebesar 4,3 juta rupiah per bulannya. Dia mengatakan bahwa gaji Nayunda ini dibayarkan oleh Badan Karantina Kementan. Namun selama setahun sebagai honorer, Nayunda hanya masuk ke kantor selama dua kali. Sementara itu anak SYL Indira Cundatita Syahrul, putri, mengaku tak tahu menau jika Nayunda ini bekerja di Kementan. Tidak ditawarkan, tetapi saya yang meminta. Oh, saudara yang meminta untuk menjadi tenaga honorer di Kementerian Pertanian. Itu saudara sampaikan ke siapa itu? Awalnya saya sampaikan ke cucunya Pak Syahrul, ke Bibi. Bibi, saudara sampaikan ke Bibi bahwa saudara mau pingin jadi tenaga honorer di Kementan. Kementerian, itu Pak. Sudara dites wawancara? Ada sempat, tapi bukan yang formal banget Pak. Jadi datang ke kantor Kementerian Pertanian, terus ketemu dengan ibu siapa, dibawa ke ruangan bagian mana, masukin CV, dan juga wawancara sebentar. Habis itu minggu depannya saya masuk. Disuruh masuk itu? Iya. Lalu yang juga bikin geleng-geleng kepala, sejumlah saksi menyebutkan ada permintaan biaya skincare SJL dan keluarganya, mulai dari perawatan hingga serum wajah. Mantan subkoordinator pemeliharaan Biro Umum dan pengadaan Kementan, Gempur Aditya bersaksi, Syahrul menggunakan anggaran hingga 50 juta rupiah untuk perawatan kulit putri SJL, Tita. Namun, Tita di sini membantah kalau dirinya melakukan perawatan kulit. Tita mengaku saat bersama Syahrul di salah satu klinik perawatan kulit di Maruya, Jakarta Barat, ia hanya menemani sang ayah. Sementara itu, istri Syahrul Yassin Limpo Ayun Sri Harhab mengaku tidak tahu soal pembiayaan perawatan kulit ini. Skincare, perawatan kecantikan itu, saudara tahu anggaranya dari mana itu? Saya tidak tahu. Yang dibayarkan bentuk itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Sudara tidak tahu? Tidak. Dalam umur sekian, yang mulia maaf. Apa masih cocok? Skincare. Umur saya sudah tua. Yang saya tanyakan, anak saudara, yang Tita dan Bibi. Oh, saya tidak tahu. Sudara tidak tahu. Saya tidak tahu. Sama Bapak, SYL itu di Maruya. Ya, Maruya. Yang benar, ya. Kemarin keterangan sakit seperti itu. Baik, berdua. Berdua. Oke. Apakah saudara tahu yang membayar itu siapa setelah saudara selesai perawatan kecantikan itu? Saya tidak lihat, yang mulia. Apakah saudara membayar sendiri? Tidak. Tidak. SYL membayar sendiri? Yang perawatan bukan saya, yang mulia. Iya. Saudara tidak tahu siapa yang membayar? Saudara hanya datang saja? Tidak. Baik. Apakah saudara tahu tidak ada yang menunggui saudara adalah orang dari Departemen Kementerian Pertanian? Saya tidak lihat. Tidak hanya untuk membayar kebutuhan rumah tangga, keperluan istri dan juga anaknya. Saksi lain, eks kepala bagian rumah tangga, Biro Umum dan Pengadaan Kementan, Abdul Hafid, disini juga menjelaskan bahwa pernah mengeluarkan anggaran untuk biaya kitanan cucu SYL. Tidak mengingat secara pasti besaran dana tersebut, Abdul mengatakan tidak sampai ratusan juta. Sementara saksi lain menyebut ada permintaan penggantian uang atau reimburse untuk acara ulang tahun cucunya SYL. Berincian saja. Siap, betul yang mulia. Tahu ya. Siap, yang mulia. Karena disini anggaran-anggaran itu banyak juga ya untuk keluarga-keluarga dari Pak Menteri. Nah, disini ada pembayaran jam tangan Ibu Tita, terus jam tangan cucu. Ini contoh ya, beli anting sepatu 26 juta, pembayaran tagian makan acara Ultah Butita 42 juta 900, terus pembayaran jacket. Ibu Tita 46 juta, itu saudara tahu siapa Ibu Tita? Anaknya Pak SJL. Iya, maksud saya, apakah kenapa seorang Ibu Tita bisa dibiayain sebegitu besar? Itu saudara tidak pertanyakan itu hal-hal yang seperti ini. Keluar ini begitu saja, manfaatnya apa buat kementan? Itu saja, cukup. Makan ulang tahun. Ulang tahunnya siapa, Pak Menteri? Bukan. Siapa? Anaknya Dindo, Pak Menteri. Anaknya Dindo. Itu dimintai juga ke saudara. Maksudnya dirembes, dibayar dulu baru diserahkan ini. Atau sebelum acara, kalian sediakan itu, dana-dana itu? Ya, kita carikan. Cuman itu semua arahan tetap kita kembali lagi. Saya baru buat tindak ini, arahan dari atasan saya yang mulia, mohon maaf. Pak Musafak. Pak Musafak. Pak Musafak. Ya, dihabis Pak Musafak, kita langsung arahkan ke Pak Isnar, atau kita biasanya kumpul ber-empat di ruangannya Pak Musafak, dipanggil kita yang mulia. Ya, untuk menyiapkan dana-dana itu, permintaannya, akhirnya saudara kadang-kadang sharing tadi. Ya, yang mulia. Jadi saudara minta ke vendor yang saudara ya, vendor masing-masing, maksudnya vendor masing-masing ya. Ya, yang mulia. Apakah pernah pinjam ke kooperasi? Pernah, yang mulia. Pernah juga ke kooperasi. Ya, Pak Isnar, yang mulia. Siapa yang tanggung jawab itu pembayarannya? Apakah sudah dibayarkan semua, karena saudara bilang tadi pinjaman, ya pinjaman mesti dibayarkan. Belum, yang mulia. Belum sampai sekarang? Belum. Apakah ada penagihan? Ada yang mulia, baru berapa yang baru dibayarkan yang mulia. Bagaimana praktek korupsi dan pemerasan yang diduga dilakukan oleh SJL telah diungkapkan sejumlah saksi di persidangan. Mesti tak semua ditelan mentah-mentah oleh Syahrul Yassin Limpo. Pada waktunya, SJL akan mendapatkan gilirannya untuk membacakan pembelaan.